Pada penerapan PPKM dilakukan hingga minggu lalu, pemerintah akhirnya berhasil menurunkan Provinsi Bali menjadi level 3, sehingga dari 11 kota kabupaten level 4 pada minggu yang lalu, pada hari ini jumlahnya berkurang menjadi hanya 3 kabupaten kota saja. Hal ini merupakan buah kerjasama semua pihak yang telah bersama-sama berusaha menjaga kondisivitas pemberlakuan PPKM. Situasi COVID-19 yang membaik begitu cepat di Jawa Bali menyebabkan penurunan level PPKM yang lebih cepat dibandingkan perkiraan kita. Di sisi lain, kecepatan vaksinasi dan implementasi peduli lindungi serta protokol kesehatan masih tertinggal. Nah ini penting kita mengamati. Saya ulangi, kecepatan vaksinasi dan implementasi peduli lindungi serta protokol kesehatan masih tertinggal. Penurunan level PPKM di berbagai kota menyebabkan banyak euforia dari masyarakat yang tidak disertai dengan implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi. Hal ini cukup berbahaya karena dapat mengundang gelombang berikutnya dari COVID-19. Ingat yang lalu kita sudah kena COVID-19 varian alfa, sekarang kita menghadapi varian delta yang lebih dasyat. Selain itu dapat disampaikan juga bahwa perlu kewaspadan kita semua sekali lagi. Karena terdapat peningkatan kasus konformasi atau angka kematian di beberapa wilayah Jawa Tengah seperti Kabupaten Sukaharjo, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Semarang ini early warning juga pada kita, pada sisi lain turun, tapi ada juga kasus yang kelihatan meningkat. Jadi ini kita harus semua hati-hati. Jangan kita nanti kembali kepada sebelum tanggal 15 Juli. Pemerintah hari ini sekali lagi mempertegas pertanyaan banyak orang. Saya ulangi, kapan PPKM level Jawa Bali akan terus diperlakukan. Pemerintah menegaskan akan terus memperlakukan PPKM level ini di seluruh wilayah Jawa Bali. Dan nanti saya kira juga Pak Air Langga menyampaikan di luar Jawa Bali akan sama, melakukan evaluasi setiap minggu hingga menekankan kasus konformasi dan tidak mengulang kejadian yang sama di kemudian hari. Jadi PPKM ini adalah alat kita untuk memonitor ini. Karena kalau dilepas, tidak dikendalikan terus, bisa nanti ada gelombang berikutnya. Kita sudah lihat pengalaman di bermanyak negara. Jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang dilakukan dari berbagai negara lain. Terkait dengan evaluasi protokol kesehatan pada pemberlakuan pembukaan kembali aktivitas masyarakat. Kami menunjunkan tim untuk dapat melihat dapat kondisi ini. Jadi kondisi-kondisi ini kami monitor dengan ketat. Di beberapa wilayah terjadi peningkatan mobilitas yang cukup masif. Utamanya terjadi beberapa lokasi wisata seperti pangantai, pangandaran, yang dipenuhi pengunjung dari Bandung Raya, Tasik Melaya, dan Jabodapek. Sehingga berpotensi untuk terjadi penyebaran kasus impor bagi daerah tersebut. Hal tersebut diperparah karena lemasnya protokol kesehatan yang diterapkan. Jadi protokol kesehatan itu masih banyak dilanggar. Saya ingin sampaikan di Bali, orang pakai masker sudah bagus, lebih 95 persen. Tetapi mohon maaf masih ada perayaan agama yang berlebihan, yang hendaknya dikontrol supaya pesertanya jangan terlalu banyak, yang bisa nanti menimbulkan kluster baru. Dan tingkat akupansi hotel di kawasan wisata pangandaran mendekati penuh. Hari ini berlawanan dengan ketentuan yang mengatur terkait kapasitas hotel yang diperbolehkan. Untuk itu pemerintah pusat terus mendorong agar pemerintah daerah memahami dan mengawasi kondisi ini. Dan melakukan tindakan tegas terharap segala bentuk pengabayan peraturan PPKM ini. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan, ada beberapa penyesuaian dan juga pengetatan aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode minggu ini antara lain. Pertama, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% pada kota, kota level 3 dan level 2. Namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi peduli lindungi. Saya ulangi, dengan kewajiban menggunakan aplikasi peduli lindungi serta protokol kesehatan yang ketat. Hanya kategori hijaulah yang dapat masuk area bioskop. Saya ulangi, hanya kategori hijau. Kemudian mendorong peningkatan kepatuhan terhadap penerapan penggunaan peduli lindungi pada lokasi-lokasi industri yang belum menggunakan secara maksimal. Jadi ini Kementerian Pendustrian, Perdagangan, dan semua kita ajak bersama-sama untuk mengatasi ini. Penambahan lokasi tempat wisata di level yang dibuka dengan prokes ketat dan implementasi peduli lindungi pada kota-kota level 3. Penerapan ganjil-genap akan diberlakukan pada daerah-daerah tempat wisata mulai Jumat pukul 12 siang sampai dengan minggu 18.00. Tujuannya untuk kita mengurangi kendaraan yang datang ke sana. Jadi supaya jangan seperti yang terjadi di kasus pengendaran di minggu yang lalu, di mana jumlah pengunjung luar biasa banyaknya. Pengetatan persyaratan perjalanan internasional dari luar negeri wajib full vaksinasi. PCR tiga kali, melakukan karantina selama lapan hari, dan pembatasan pintu masuk untuk kemudahan pengawasan. Jadi pengawasan dari udara, penahikan masuk dari udara hanya melalui cengkareng dan melalui menado. Sedang kembali kita pertimbangkan untuk bisa jalan, kita akan melihat satu dua minggu ke depan. Terima kasih telah menonton!